Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas tentang Salah satu pupuk Ini pupuk NPK ya sobat ya Namanya yaitu pupuk nitroposca Dengan kandungan NPK 15-15-15 Maksud dari 15-15 disini yaitu Kandungan nitrogennya 15 Fosfatnya 15 dan kaliumnya 15 Dan pupuk ini Produksi dari Eurosem Ini pupuk import ya sobat ya Seperti apa pupuk ini Apa saja kandungannya Manfaatnya dan bagaimana Cara penggunaannya Langsung saja kita coba bahas Disini tertera Kandungan atau komposisi Unsur haranya yaitu 15% total nitrogen N Dengan pembagian 9% NH4 atau ammonium 6% NO3 atau nitrat Kemudian 15% P2O5 Yaitu total fosfat termasuk 10% P2O5 larut dalam air Kemudian ada 15% K2O yaitu kaliumnya Dan ada tambahan 2% sulfur Apa saja keuntungan dari penggunaan pupuk nitroposka ini Langsung saja kita coba baca ya sobat ya Yang pertama disini penggunaan nitroposka Memberikan jaminan pemberian unsur nitrogen Hosfat dan kalium yang seimbang Terhadap tanaman Yang kedua Kurangan salah satu unsur N, P, dan K Akan mempengaruhi secara serius Terhadap hasil produksi yang dicapai Ketiga Segera setelah diaplikasikan Nitroposka akan mudah diserap oleh tanaman Dengan menggunakan pupuk lain Lebih dari 30% nitrogen hilang Disebabkan penguapan dan pencucian Yang keempat Penggunaan pupuk nitroposka Akan mengurangi hilangnya nitrogen N Yang kelima Pemberian pupuk nitroposka Akan menghemat waktu Dan merupakan pemupukan yang lebih efisien Dan untuk petunjuk penggunaannya disini Bisa sobat lihat langsung ini Dosisnya ya sobat ya Untuk bawang merah Bawang putih Dosisnya yaitu 250 kg per hektare area Dan untuk yang lainnya Sobat bisa langsung lihat Di Gambar ini Nah ini Pabrik pembuatnya sobat ya Eurosem Eurosem Agro Negara pembuatnya yaitu Belgium Seperti apa pupuk nitroposka ini Kita coba lihat ya sobat ya Ini pupuknya seperti ini Berbentuk butiran Berbentuk butiran Bulat Berwarna kecoklatan Seperti dilapisi oleh putih-putih ini Seperti Tepung ya sobat ya Ini bentuknya seperti pelet ikan malah ya Dan ini Agak keras teksturnya Sebenarnya bukan cuma digunakan untuk tanaman sayuran aja ya sobat ya Bukan cuma sayuran dan buah aja Saya juga Menggunakannya untuk tanaman hias juga bisa Untuk dosisnya mungkin dikira-kira aja ya sobat Bisa ditabur di media tanam Di atas media tanamnya Untuk tanaman yang kecil itu Sekitar setengah sendok teh Dan untuk tanaman yang sedang Satu sendok teh Nah mungkin itu saja sobat ya Yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa menambah pengetahuan sobat Tentang jenis-jenis pupuk Terutama pupuk NPK Sekian dulu dari kami Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya